Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini saya akan memberikan sedikit tentang arahan website Genial Yang pertama kita masuk ke Google Chrome dan ketik alamatnya Genial Nah, disini apabila kita belum daftar kita mendaftarkan dulu pakai email Disitu akan ada pilihan kita itu sebagai pekerja, guru, ataupun siswa Setelah masuk ke ini, akunnya kita langsung pencet template Oke, disini ada berbagai menu pilihan ada games, ada quiz, ada presentation, dan lain sebagainya Langsung saja ke presentation, yaitu kita menjelaskan materi tentang pembelajaran Disini ada berbagai template yang bisa dipilih Nah, mulai dari yang free dan ada juga yang premium Yang premium itu ditandai dengan gambar bintang Untuk menjadi premium, harus bayar ya Jadi kita langsung pilih saja yang free Oke, disini saya sudah membuat tentang materi sumber energi Nah, kita sudah masuk disini Disini ada berbagai menu yang bisa dipilih yaitu mulai dari menambahkan text, image, terus juga ada lain sebagainya Nah, di image ini kita bisa menambahkan gambar langsung dari dari genial atau juga bisa memasukkan dari laptop atau komputer Kalau dari genialnya, kita harus mengetikan dengan bahasa Inggris ya Begini contohnya Nah, disini ada berbagai gambar yang disediakan Selain ada gambar, disini juga ada GIF GIF itu kita bisa memilih juga nanti antara yang ada backgroundnya atau yang tanpa background Nah, ini ada gambar matahari gitu ya Kalau tanpa background seperti ini Oke, lanjut Di sini ada juga B-shops Nah, disini ada icon yang bisa dipilih sesuaikan dengan materi ada bentuk-bentuk juga ada persegi ada bulat ada bintang ada juga panah atau arah Nah, ini kita tinggal pilih terus ada illustration ada siluet dan lain sebagainya ada interaktif juga nih Lanjut Ada tabel Nah, disini ada interactive elements ada windows Windows itu digunakan untuk memberi keterangan ataupun gambar jadi bisa dimix antara keterangan dan gambar Nah, ini contohnya ya disini kita bisa menambahkan keterangan di windows bisa juga menambahkan gambar Seperti ini Ada tool tip berfungsi untuk menambahkan keterangan ada link go to pack dan juga audio Link itu kita memasukkan link youtube ya Kalau kita mau memasukkan link selain youtube kita harus daftar premium dulu Ada interactive question Jadi kita bisa memasukkan pertanyaan dan jawaban Nah, disini bisa memasukkan jawaban nanti kita tandai mana jawabannya benar dan dikasih pertanyaan Oke, kita hapus dulu Lanjut ada smart block Nah, disini ada diagram ada data atau tabel ada galeri foto-foto seperti itu ada maps dan lain sebagainya Ada juga menu insert yaitu kita bisa memasukkan foto ada audio audio kita langsung rekam di laptop ya atau di hp saat aplikasi sedang berlangsung saat website sedang berjalan Ada juga video kita bisa memasukkan link youtube Selanjutnya yaitu kita ada juga background Nah, nanti backgroundnya kita bisa memilih dari jenialnya atau kita juga bisa mencari dulu gambarnya baru kita masukkan ke jenial seperti itu Nah, sudah disini juga ada quiz ada permainan kurang lebih caranya itu sama kita bisa memasukkan berbagai gambar ada icon-icon interaktif ada juga pertanyaan interaktif seperti itu Oke cukup sekian Terima kasih